Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda, dengan informasi menarik dan terpercaya, inilah informasi selengkapnya. Media Malaysia ikutan heboh lihat skuad Sintae yang melawan Brunei, katanya Timnas Indonesia itu. Pertandingan Timnas Indonesia VS Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 di Jakarta, Sintae yang akan menjadi guru taktik skuad Garuda. Timnas Indonesia asuhan Sintae yang tadinya akan menjalani pertandingan di Stadion Jakabarin, Palembang. Namun akibat masih pekatnya asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Palembang, membuat udara di sana tidak aman untuk pemain sehingga pertandingan Timnas Indonesia VS Brunei dipindahkan ke Stadion Gelora Bungkano, Jakarta. Dimanapun tempat pertandingannya, Sintae yang tetap memiliki target utama untuk membawa Timnas Indonesia mengalahkan Brunei. Untuk Lai Kedua, akan berlangsung di Stadion Sultan Hasan Al-Bolkiah pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ini adalah kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi Zona Asia. Sehingga tak heran jika pertandingan Timnas Indonesia VS Brunei menjadi sorotan masyarakat di negeri ini. Termasuk ketika 25 nama pemain Timnas Indonesia yang akan dimainkan Sintae yang dalam lagang melawan Brunei mulai diimungkan. Ternyata bukan cuma masyarakat Indonesia yang heboh. Media Malaysia, Makan Bola pun ikut memberitakan daftar pemain Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei nanti. Di antara nama pemain yang diboyong Sintae Yong, Jordi Amat dan Yangce Sayuri awalnya ikut masuk rombongan. Akan tetapi, cedera yang dialami keduanya membuat mereka tidak jadi masuk skuad Sintae Yong namun tetap akan beri hukuman kepada Timnas Indonesia melalui bangku penonton. Sintae Yong sendiri sudah siapkan pemain pengganti yaitu Fahruddin Arianto, Zaki Asraf, dan Hoki Caraka. Media Malaysia, Makan Bola memberitakan bahwa untuk mengalahkan Brunei Darussalam, Sintae Yong memanggil tulang pemain-pemain Timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualang, hingga Marcelino Ferdinand. Tak disangka, Makan Bola sampai memantau reaksi supporter Timnas Indonesia yang mereka bilang heboh setelah melihat daftar 25 pemain yang akan dimainkan melawan Brunei. Menurut Makan Bola, para supporter terpantau senang dengan pilihan pemain yang dipilih Sintae Yong. Itu saja yang dapat kami sampaikan bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.